Intro Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Sebelum kita memasuki renungan ini marilah kita berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapak kita Dan dari Kristus Yesus menyertai kamu Amin Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 57 ayat 11 Demikian firman Tuhan Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut Sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku Atau memberi perhatian kepadaku Bukankah karena aku membisu dan menutup mata Maka engkau tidak takut kepadaku Indah sekali firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kepada siapa gerangan kita gentar dan takut Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kitab Yesaya ditulis pada masa pergolakan besar bagi bangsa Israel Karena ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Mereka hendak menghadapi ancaman pengasingan yang akan datang Tepat sebelum jatuhnya Jerusalem dan terjadinya pembuangan Babel Yesaya menegaskan bagaimana dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan Membuat Allah sangat marah Bahkan sangat kecewa Allah semakin meningkat Allah semakin meningkat amarah kepada mereka Ayat ini merupakan puncak teguran Allah Yang menyampaikan rasa kecewa Serta rasa frustrasinya dengan mempertanyakan Mengapa umatnya sendiri tidak takut Dan tidak hormat Bahkan tidak setia kepadanya Selama ini Allah telah menunjukkan kesabaran dan toleransinya dengan diam Dan tidak menegur dengan langsung apapun yang mereka lakukan Allah menunggu mereka untuk menyadari itu Tapi kok semakin lama manusia itu semakin merajalela Allah meratapi kenyataan Bahwa umatnya telah benar-benar berpaling daripadanya Meskipun dia telah berbelas kasih kepada mereka Seolah-olah karena Allah telah lama berbelas kasih Ia tidak akan pernah marah bahkan menghukum mereka lagi Karena ia tetap berdiam diri Orang-orang berdosa itu tidak merasa takut dan gentar lagi terhadap Allah Sahabat rohani yang dikasihi Yesus Kristus Kita perlu merenungkan sebuah pertanyaan Sekalipun kita tahu tentang dosa Mengapa banyak orang masih berbuat dosa? Terkadang tanpa kita sadari Kita ternyata telah menutup telinga dan hati kita kepada Tuhan Kita merasa nyaman dengan dosa yang kita sembunyikan Seolah-olah kita menutup mata Tuhan Menutup telinga orang Supaya kita tidak dilihat Kita bertoleransi dengan dosa yang kita anggap kecil Dan hanya sesekali kita lakukan Benarkah dosa kecil akan kita abaikan Atau akan diabaikan oleh Tuhan? Sesungguhnya semua dosa adalah sama di hadapan Tuhan Besar kecil semua sama di mata Tuhan Dosa adalah dosa Sementara Tuhan adalah mahasuci Dan karena itu ia membenci semua perbuatan dosa Dalam kenyataannya apa yang kita anggap dosa kecil Bisa dan sering bertumbuh menjadi dosa yang besar Mereka yang sering berbohong dari mulai hal yang kecil Lama-lama bisa menjadi pembohong besar Mereka yang sering mencuri dari hal-hal yang kecil Memakai barang-barang orang lain tanpa izin Mengucapkan kata-kata yang kasar dan menghina orang lain Lama-lama menjadi terbiasa Alah bisa karena biasa Tetapi demikian pula dengan hal-hal yang baik Bila kita sudah sejak awal menolak hal-hal yang Menyimpang dari kehendak Tuhan Maka lama-lama kita menjadi orang yang benar Demikian koruptor Mereka tadinya hanyalah pencuri kecil-kecilan Tapi semakin berkembang Semakin berkembang menjadi koruptor Kalah sekakap Demikian yang mengumber hawa nafsu Tadinya mereka dari dosa yang kecil Dari lirikan mata Keinginan hati Lama-lama menjadi nafsu yang sangat besar Sehingga tidak terbendung Melakukan perbuatan yang jahat Lambat laun Kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan Yang sangat menyakiti hati Tuhan Mereka mengabaikan etika Lambat laun akan mengabaikan hukum juga Mereka yang mengabaikan keprihatinan Lambat laun menjadi orang yang buas Dan banyak sekali contoh Yang sudah terjadi di depan mata kita Sahabat rohan yang dikasihi Tuhan Ini juga lah yang terjadi kepada umat Israel Yang melakukan penyembahan berhala Sampai kepada perjinahan Yang dilakukan dalam ibadah agama Penyembah Molok Bangsa Israel Salah mengerti akan Kediaman Tuhan Kebisuan Tuhan Ketidak bertindakan Tuhan Terhadap dosa-dosa mereka Oleh karena itu Dengan sangat leluasa mereka Melakukannya lagi Terus menerus dan terus menerus Karena itulah dengan tegas Nabi Saya menyatakan Kepada siapa gerangan engkau Mengerti Mengerti Bukan karena Tuhan tidak melihat dan mengerti Maka dia tidak bertindak Tapi karena dia masih panjang sabar Untuk menunggu pertobatan mereka Tetapi setelah masa itu lewat Tuhan pun akan melakukan tindakan Kepada bangsa Israel yang hidup jauh dari perkenaan Allah Mereka hidup tidak sesuai dengan identitas Sebagai umat Allah Mereka menggantikan penyembahan kepada Allah Dengan penyembahan kepada berhala-berhala Dan itu mereka lakukan Terus menerus dan berulang-ulang Mereka lebih suka memiliki berhala-berhala Yang dapat mereka hadapi dengan bebas Lalu apakah konsekuensi dari perbuatan ini Konsekuensi dari meninggalkan Allah Adalah ketidakbahagiaan dan keputusasaan Dan mereka akhirnya harus menerima akar pahit itu Dengan dibuang ke babel Sahabat rohani yang baik hati Kalau perjalanan akhirnya menjadi terbuang Untuk apa kita harus lahir ke dunia ini Pesan renungan bagi kita Hal yang sama berlaku bagi kita saat ini Jangan pernah menganggap diamnya Tuhan Membisunya Tuhan Tidak bertindaknya Tuhan Atas kejahatan kita Itu berarti Tuhan tidak tahu Akan apa yang kita lakukan Tapi itu bisa saja Allah Dengan menutup mata dan telinga Sabar Kepada perbuatan kita Sampai pada titik tertentu Kita diharapkan untuk berbalik arah Karena kita sadar bahwa kita telah melakukan banyak dosa Aku menginginkan pertobatan Orang berdosa itu Bukan kematiannya Demikian kata Tuhan Maka Segeralah tinggalkan Dosa-dosamu segeralah jauhi Perbuatan jahatmu Karena diamnya Tuhan Bukan berarti dia tidak bertindak Tapi dia masih menunggu saat yang tepat Agar kita tidak sampai dibuang Dari hadapannya Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Selama Allah masih memberi kita kesempatan Untuk hidup Mencintai kita Memberi waktu Walaupun kita banyak melakukan dosa dan kesalahan Perbuatan jahat yang tidak berkenan Masih diberikan kemurahan Kasih Dan pengampunan Saatnya kita Akan menyadari Bahwa kita sudah Terlalu lama Melakukan semua kekurangan itu Mari kita kembali Kepada Tuhan Mumpung masih ada kesempatan Mumpung masih ada waktu Jangan sampai Tuhan Memuncakkan amarahnya Dengan melakukan perbuatan Yang kemudian akan Kita sesali seumur hidup Maukah kita berubah hari ini Jangan tunda Tuhan menunggu Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi terima kasih atas firman-man begitu indah Yang mengingatkan kami Bahwa betapa seringnya kami Tidak mau tahu tentang akibat dan konsekuensi dari perbuatan kami Sehingga kami Terlalu menikmati perbuatan dosa Perbuatan jahat Yang menurut kami sesuatu yang kecil Karena Tuhan masih diam Dan tidak memperdulikannya Tidak segera bertindak atas dosa dan perbuatan kami Sehingga kami merasa bahwa kami Adalah tidak dihukum Oleh Tuhan Dan hal itu membuat kami semakin menikmati dosa Oleh firman-Mu kami ditegur saat ini Jangan sampai Tuhan bertindak Untuk memhancurkan kami Karena perbuatan kesalahan kelalaian kami Berbalik dari Tuhan adalah Sebuah perbuatan yang menghancurkan diri kami sendiri Karena itu tuntun kami Tuhan Kedalam pertobatan melalui roh kudusmu Karena kami berubah Dan meninggalkan segala perbuatan dosa dan kejahatan Baik kepada siapapun Kepada sesama manusia Orang tua kami Sahabat kami Sudara kami Komunitas kami Tuhan pasti bertindak pada waktunya Oleh karena itu sebelum semuanya menjadi terlambat Biarlah roh kudusmu menuntun kami kepada pertobatan Kami berbalik untuk menjadi orang yang sadar akan kekurangan Dan berani mengambil keputusan Untuk tidak menjadi terkenal karena perbuatan jahat Biarlah kami menjadi anak yang bertobat Seperti anak yang meninggalkan orang tuanya Anak yang hilang Perani kembali Jumpai orang tuanya Dan itulah Kasih yang sangat luar biasa Ketika seekor domba Ditemukan dari 99 domba Yang baik Terima kasih Tuhan atas peringatan ini Bila kami menjadi manusia Yang sadar akan perbuatan kami Dan mau berubah Untuk ke arah yang lebih baik Berkati kami beserta seluruh keluarga kami hari ini Untuk tidak meneruskan jalan yang sesat Jalan yang terjal yang berbuat dosa Tapi biarlah kami menyadari Bahwa perbuatan baik adalah pilihan satu-satunya Dalam nama Tuhan Yesus Terima dan sempurnakanlah doa kami ini Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!